Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammadin wa man walah La hawla wa la quwwata illa billah Allahumma adfa'ala bi'udumina wa muslimin Wajian minas salihin wa makhlisin Amma abad Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya Kitab Matan Abu Shijia Sekarang Bab yang kita bahas adalah Sunnah-sunnah sholat dan Hayatnya Hayat itu Makna bahasanya adalah Bangun tubuh Gerak atau Posisi tubuh Wa sunnah-sunnah sholat itu Sebelum masuk Di dalamnya ada dua perkara Yang dimaksud Sunnah sholat disini adalah Sholat wajib Jadi bukan sholat secara mutlak ya Tetapi sholat wajib Jadi sebelum sholat wajib itu Sebelum masuk ke sholat wajib Itu disunnahkan Dua hal Apa itu? Yang pertama Al-adhanu Yang kedua Wal-iqamah Adhan dan Iqamah Ya Adhan dan Iqamah Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis yang Diriwayatkan oleh Al-Bukhari Dari Malik bin Al-Huairis Dia mengatakan Aku mendatangi Nabi s.a.w. Bersama sejumlah orang Dari kalangan kaumku Maka kami tinggal Di dekat beliau Selama 20 malam Beliau adalah orang yang Penyayang dan Lembut Ketika beliau melihat Kerinduan kami Kepada keluarga kami Maka beliau mengatakan Pulanglah Dan Tinggallah di tengah-tengah mereka Dan ajarilah mereka Dan sholatlah Kalau sudah tiba Waktu sholat Maka hendaklah Salah seorang Di antara kalian Berazhan Dan hendaklah Yang paling tua Di antara kalian Mengimami kalian Nah ini Lafad yang dijadikan Sumber istitulah disini Adalah lafad yang berbunyi Faizah Kalau sudah tiba Waktu sholat Maka hendaklah Salah seorang di antara kalian Berazhan Itu dijadikan dasar Sunnahnya Azhan Dengan sunnah yang kuat Ini masuk sunnah mu'akad disini Ada pun dalil untuk iqamah Itu ada dalam hadis Riwayat Abu Dawud Hadisnya sama Cuma Lafadnya sedikit berbeda Di dalam riwayat ini Rasulullah bersabda Jadi ini Hadis riwayat Abu Dawud ini Menunjukkan Dalil sunnahnya Iqamah Sesudah Azhan Ada pun untuk orang Yang mendengar azhan Itu disunnahkan Untuk menjawab Dengan cara Meniru Setiap apa yang Diucapkan oleh mu'adzin Kemudian Diakhiri dengan Doa Setelah mendengar Azhan Dalilnya Didasarkan pada hadis Riwayat Abu Dawud Dari Abdullah bin Amr bin Al-As Annahu sami'an nabiya Sallallahu alaihi wasallam Mayakul Iza sami'atumul mu'adzin Fa'qulu Misla ma'yakulu Dia mendengar Nabi bersabda Kalau kamu mendengar mu'adzin Maka ucapkan Seperti apa yang Ia ucapkan Jadi maksudnya Kalau mu'adzin bilang Allahu Akbar Allahu Akbar Kita menjawabnya Sama dengan Ucapan mu'adzin Allahu Akbar Allahu Akbar Dia bilang Ash'hadu Alla ilaha illallah Kita juga mengucapkan Ash'hadu Alla ilaha illallah Seakan-akan Kita perbarui lagi Iman kita Kita perbarui lagi Keyakinan kita Dalam hati Pada saat mendengar Ada orang yang Berazhan Lalu kemudian Rasulullah mengatakan Thumma sallu alaiya Fa'innahu man salla alaiya Salatan sallallahu alaihi Biha ashram Kemudian Bersalawatlah Kepadaku Karena siapapun Yang bersalawat Kepadaku Satu kali Allah akan bersalawat Kepadanya Sepuluh kali Ya Kemudian Thumma sallallaha Azza wa jalla Liyal wasilah Fa'innaha man zilatun Fil jannah La tanbaghi Illa liabdin Min ibadillah Wa arju'an akuna Ana huwa Fa'man sallallaha Liyal wasilah Hallat alaihi Shafa'ah Setelah itu Kemudian Mintakan Wasilah Untukku Apa itu wasilah Kata nabi Al wasilah Itu adalah Man zilatun Fil jannah Satu tempat Satu kedudukan Di surga Yang tidak Layak Diberikan Kecuali hanya Untuk satu Hamba Di antara Hamba Hamba Allah Jadi ada satu Satu tempat Tertinggi di surga Yang disebut Wasilah ini Ini oleh Allah Nanti hanya diberikan Kepada Satu orang saja Dan Rasulullah Berharap Beliulah yang Akan mendapatkan itu Lalu kemudian Rasulullah Mengatakan Berjanji Fa'man sallallaha Liyal wasilah Hallat alaihi Shafa'ah Siapa yang Memintakan wasilah Untukku Maka sudah Halal baginya Shafa'atku Jadi jenisnya Pasti kasih shafa'at Sudah pasti Ya Karena Disini dikatakan Bentuknya kan Bentuk silat syarat Syarat itu Sebuah kepastian Pasti begini Bukan Bukan InsyaAllah Bukan Tapi Kalau benar-benar ya Mintanya itu Akan dapat Syafa'at Syafa'at itu apa? Syafa'at itu Bahasa mudahnya adalah Rekomendasi untuk Dimaafkan Ya Rekomendasi untuk Diampuni Pada saat Seseorang itu Layak untuk Dihukum Jadi misalnya Jadi misalnya Ada Orang yang Mencuri Uangnya Tidak banyak yang dicuri Misalnya 50 ribu 50 ribu Kemudian Dia ditangkap Diadili Harusnya dihukum Hukumannya Tiga hari Atau satu minggu Dan memang Dia mengakui Memang mencuri Memang salah Ya Tapi kemudian Ada teman baiknya Yang Kemudian Merekomendasikan Jangan dihukum Dia Karena Anak ini Sebenarnya Baik Mungkin Saat ini Sedang Tergoda Dimaafkan Saja Saya Tahu betul Keberbedaan Dia bagaimana Ya sekali ini Saja Kayaknya Dia ter Ter Apa Tergelinjir Dalam Persoalan ini Misalnya Terus karena Yang merekomendasikan Itu orang yang Sangat Tinggi Kedudukannya Pada orang yang memiliki Otoritas Kemudian Diampuni Syafaatnya kira-kira Gambarnya Kayak begitu Jadi ada Ada umat Umat Islam Ada umat Nabi Muhammad Yang dia jelas Pantas untuk dihukum Dimasukkan ke neraka Tetapi Karena Mendapatkan Syafaat Rasulullah Akhirnya Tidak jadi Dihukum Nah ini ya Ini bentuk Syafaat yang pertama Yang kedua adalah Sudah masuk neraka Tapi kemudian Di Diangkat Karena syafaat Rasulullah Nah itu yang mungkin Lebih parah Kesalahannya Sehingga harus Dicuci dulu Di neraka Ada pun doanya Bagaimana Meminta Wasilah itu Itu ada dalam Riwayat Bukhari Dari Jabir bin Abdullah Rasulullah Mengatakan Barang siapa yang Berdoa Setelah Mendengar Adhan Allahumma Rabbah Hadhi Dha'wat Tama Wasolat Al-Qa'imah Aati Muhammadin Al-Wasilah Al-Fadilah Wab'athu Maqaman Mahmudan Al-Ladzi Wa'adda Halat Lahu Syafaat Yaum Al-Qiyamah Ya Allah Pemilik Seruan yang Sempurna Ini Dan Solat Yang akan Tegak Ini Berilah Muhammad Al-Wasilah Dan Fadilah Dan Bangkitkan Dia Di Tempat Yang terpuji Yang kau janjikan Kepadanya Nah Kalau membaca doa ini Kata Nabi Halat Lahu Syafaati Yaum Al-Qiyamah Sudah Halal Baginya Syafaatku Pada hari Kiyamah Ya Nah Ada sedikit Perincian Saat Menjawab Adhan itu Ketika Mu'adhan itu Melafalkan Hayya Al-Salah Dan Hayya Al-Falah Maka Jawabannya Adalah La Hawla Wala Quwata Illa Billah Jadi Semuanya Sama Dengan Yang Diucapkan Mu'adhan Kecuali Untuk Lafad Hayya Al-Salah Dan Hayya Al-Falah Nah Itu Dasarnya Hadis Riwayat Muslim Dari Umar Bin Khattab Yang Mengatakan Kala Rasulullah Sallallahu Al-Sallam Iza Kala Mu'azzinu Allahu Akbar Allahu Akbar Kala Ahadukum Allahu Sampai Lafad Yang Berbunyi Semma Kala Hayya Al-Salah Kala La Hawla Wala Quwata Illa Billah Semma Kala Hayya Al-Falah Kala La Hawla Wala Quwata Illa Billah Jadi Dari sini Menjelaskan Lebih detail Bahwa Menjawab Adhan Itu Prinsipnya Semuanya Mengikuti Mu'azzin Kecuali Lafad Hayya Al-Salah Dan Hayya Al-Falah Itu Jawabannya Saat Mu'azzin Bilang Assalatu Khairun Minan Nah Ini khusus Untuk Subuh Itu Jawabannya Bagaimana Jawabannya Adalah Sodakta Wabararta Ini Yang disebutkan Dalam Kitab-kitab Asyafi'i Sodakta Wabararta Kemudian Saat Iqamah Saat Iqamah Tuga Disunahkan Menjawab Sebenarnya Cuma Karena Iqamah Di negeri kita Ini cepatnya Masya Allah Jadi Sisa Allahu Akbar Allahu Akbar Mau menjawab Sudah Asyafi'i Wallah Jadinya Kesempatan Untuk menjawab Jadi Lebih sulit Kalau Saat Iqamah Itu Sebenarnya Jawabannya Sama Dengan Allahu Akbar Allahu Akbar Jadi Iqamah Yang terbaik Sebenarnya Memberi Kesempatan Jedanya Antara Satu kalimat Dengan Yang lain Bisa Membuat Orang Bisa Meniru Sama Seperti Azan Saat Iqamah Itu Ngikuti Suara Mu'azin Kecuali Pada Lafat Qaduq Qamah 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 Itu Jawabannya Adalah Aqamah Allahu Wa Adam Aqamah Allahu Wa Adam Saat Mu'azin Bilang Qaduq Qamah As-salah Aqamah Allahu Adam Qaduq Qamah As-salah Aqamah Allahu Adam Itu Didasarkan Bada Riwayat Abu Dawud Dari Abu Umamah Dari Sebagian Sahabat Nabi Sallallahu Sallallahu Anna Bilalan Akhada Fil Iqamah Falemman An Qala Qaduq Qamah Ass-salah Qala Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Aqamah Allahu Adam Ha Bila Itu Ketika Membaca Qamah Ketika Sampai Lafat Qamah Ass-salah Maka Nabi Menanggapi Aqamah Allahu Wa Adam Ha Semoga Allah Menegakkannya Dan Melanggengkannya Maksudnya Melanggengkan Salat Baik, jadi ini adalah Dua hal yang disunahkan sebelum melakukan sholat Sebelum melakukan sholat Ini tidak dibedakan ya Apakah di masjid atau di luar masjid Tetap sunnah adhan dan iqamah Jadi jangan dibayangkan ini hanya di masjid saja, tidak Misalnya safar Bersemu sholat Itu salah satu adhan dulu Masuk sunnah, bagus Adhan dulu kemudian baru sholat Termasuk juga misalnya kalau zaman dulu itu Penggembala-pengembala ternak Itu kan gembalakannya seharian Di padang-padang rumput itu Nah itu ketika sholat kan disana tidak ada masjid Kalau yang kerjanya di Penggembalakannya jauh dari pemukiman Maka di antara sesama penggembala melakukan sholat berjamaah Nah sebelum sholat Salah satu di antara mereka adhan dan iqamah Jadi itu berlaku disitu Termasuk misalnya hidup sendiri di hutan Itu juga demikian Itu juga demikian Iqamah dan adhan dan iqamah Dan juga tidak dipedulikan apakah berjamaah ataukah munfarid Itu juga disunahkan adhan dan iqamah Selama bisa adhan dan iqamah Karena adhan itu ketika di ucapkan itu nanti juga termasuk akan menjadi saksi Di akhirat terhadap orang yang mengucapkannya Dan adhan keutamaan adhan itu Banyak hadisnya Hadis sholat yang menunjukkannya Orang yang melakukan adhan Itu nanti akan diletakkan di mimbar-mimbar yang mulia Di akhir kiamat Lehernya paling panjang Nabi menyebutnya begitu Itu maksudnya menunjukkan bagaimana paling mulia Di antara semua orang yang dihisap di akhirat itu Ya itu Dan Sesudah masuk di dalamnya ada dua hal Ini sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah ab'ad istilahnya Jadi dalam fikir syafi'i Itu sunnah ada dua macam Sunnah ab'ad dan sunnah hay'ah Ab'ad itu apa? Ab'ad itu dari kata bakbun Bakbun itu maknanya sebagian Ab'ad itu bentuk jambahnya Sama seperti kata tiflun dijambahkan jadi atfalun Wazan af'alun Maka bakbun dijambahkan jadi ab'ad Kenapa kok diistilahkan sunnah ab'ad? Karena sunnah ini itu sangat dikuatkan Seakan-akan mendekati kayak rukun Sangat dikuatkan Seakan-akan bagian dari sholat itu Nah itu makna ab'ad itu begitu Jadi kalau disebut sunnah ab'ad Bayangkan langsung ini sunnah yang sangat kuat Karena seakan-akan bagian dari sholat tersebut Karena itu sunnah ab'ad kalau ditinggalkan Itu dianjurkan untuk sujud sahwi Itu Di fikir syafia begitu Beda dengan sunnah-sunnah yang selain ab'ad Hanya sunnah ab'ad ini saja yang Kalau sampai lupa Tertinggal itu dianjurkan untuk sujud sahwi Apa itu Sunnah ab'ad Yang dua macam itu Yang pertama adalah At-tashahudul awwal Tashahud awal Jadi kalau Sholatnya empat rokaat Lalu kemudian Lupa Tidak tashahud awal Ya Maka berarti ini meninggalkan Sunnah ab'ad Apakah batal sholatnya Tidak batal Apakah wajib untuk mengganti Tidak wajib Tetapi Dianjurkan untuk Sujud sahwi Gitu ya Ini tashahud Apa dari yang menunjukkan Ini sunnah yang Sangat dikuatkan Dasarnya adalah hadis yang Diriwayatkan oleh Al-Bukhari Dari Abdullah bin Buhina Beliau mengatakan Inna Rasulullah S.A.W Aqama min athnaini Min athuhri Lam yajlis Bainahuma Falamma qabas Salatuhu Sajadat Sajadataini Thumma Sallam Aba'ad Al-Zalik Sesungguhnya Rasulullah S.A.W Bangkit dari Rakaat kedua Dari Salah zuhur Tidak duduk Di antara Keduanya Jadi maksudnya Ini lupa Rasulullah Harusnya duduk Tasyahud Tapi beliau langsung Bangkit Tidak Tidak duduk Tasyahud Maksudnya Tasyahud awal Tadkala beliau Menyelesaikan salatnya Maka beliau Sujud dua kali Kemudian salam Nah ini menunjukkan Beriau melakukan Sujud sahwi Karena meninggalkan Tasyahud Terus kenapa Kok Para fukuh tidak Memasukkannya Dalam Rukun Jawabannya adalah Karena Rasulullah Tidak menyebut Ini Saat beliau itu Mengoreksi Orang yang Salatnya salah Jadi Istimbat Rukun Salat itu Diambil Terutama sekali Pada hadis Riwayat Al-Musiq Salatahu Orang yang Salatnya itu Keliru Kan ada Yang sempat saya Singgung kemarin Itu kan Pernah suatu saat Rasulullah Ketika di masjid Ada seorang lelaki Yang masuk Kemudian melakukan Salat Setelah selesai Kemudian mendatangi Nabi sambil Mengucapkan salam Terus Nabi menjawab Salamnya Terus Nabi mengatakan Irje Kembali Diulang lagi Salatnya Fa'inna galam tu'salli Karena kamu belum Salat Terus dia salat lagi Nah selesai Datang lagi Pada Nabi Disuruh Kembali lagi Disuruh Salat kembali Itu sampai Tiga kali Akhirnya dia Putus asal Sudah ya Mereka bilang Rasulullah Wahai Rasulullah Saya sudah Nggak bisa lagi Salat yang lebih baik Dari yang aku lakukan Tadi Ajarilah saya Maka Nabi Mengajari Detail-detail Salat itu Nah Dari yang beliau Sebut itu Mulai dari Takbiratul ikhram Kemudian baca Al-Fateha Dan seterusnya Disitulah kemudian Digali oleh para Fukuha Ini rukun Salat Nah ini hadis terpenting Tengang salat itu memang Hadis Yang disebut ulama Dengan hadis Al-Musiq Salatah Ini sampai Disendirikan sendiri Oleh Ibn Hajar Syarahnya Untuk menunjukkan Betapa pentingnya Hadis ini Yang menjadi inti Dari istimbad Fikih Salat Menggabungkan Hadis itu Dengan hadis ini Ketika Rasulullah Sujud sahwi Akhirnya dikakami Ini sunnah yang Sangat dikuatkan Dikatakan sebagai Sunnah Hay'ah Maaf Ab'at Yang Kalau sampai Lupa atau Ditinggalkan Itu Dianjurkan Untuk melakukan Sujud sahwi Kemudian Yang kedua adalah Wal-Qunut Fisubahi Qunut subuh Nah itu termasuk juga Sangat dianjurkan Karena Kalau dalam Riwayat Muslim itu Dikatakan Rasulullah itu Senantiasa Terus-menerus Qunut subuh Jadi kalau Dikatakan Terus-menerus Qunut subuh Itu kan Kuatnya Sunnahnya Bukan sekedar biasa Tapi sunnah yang Sangat kuat Sehingga Kalau sampai Lupa Qunut subuh Dalam Ratat As-Syafi'i Itu Dianjurkan Untuk Sujud Sahwi Dasar Qunut subuh itu Apa Yang disebut Al-Bayhaqi Dalam As-Sunan Al-Kubro Adalah Riwayat Ibnu Abbas Bila mengatakan Rasulullah itu Mengajari kami Dua Yang kami Baca Saat Qunut Saat Salat Subuh Bunyinya Allahumma Sampai 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 sini berhenti Biasanya Terus Diam Itu bukan Diam Tetapi Membaca Dengan Pelan Apa yang dibaca Lanjutannya Kenapa Kenapa Dibedakan Antara Keras Dan Pelan Nah Ini Kalau Diterangkan Oleh Al-Mawardi Dalam Al-Hawi Al-Gabir Beliau Mengatakan Bahwa Dibaca Keras itu Karena Bermakna Doaun Bermakna Doa Sementara Yang dibaca Pelan Itu Bermakna Sanak Pujian Kepada Allah Jadi ketika Pujian Itu kan Tidak mungkin Diaminkan Maksudnya Begitu Sementara Yang doa Itu Minta Sehingga Diaminkan Oleh Jamaah Jadi Kalau Imam Membaca Salah Itu Artinya Makmumnya Ya Memang Belum Paham Dan Itu Keliru Tidak Boleh Makanya Mumin Itu Minimal Wajib Ngerti Bacaan Bacaan Solat Itu Biar Tidak Muncul Perilaku Perilaku Yang Menunjukkan Tidak Ngerti Bacaan Yang Dibaca Jadi Sanak Itu Bukan Diaminkan Sanak Itu Untuk Diucapkan Makanya Mungkin Diam Itu Biar Dibaca Sendiri Sendiri Karena Kalau Bareng Bisa Kisru Bisa Enggak Serempak Satunya Ingin Baca Pelan Ingin Baca Cepet Satunya Baca Lambat Jadinya Tidak Singkron Jadi Ini Dalil Untuk Bacaan Kunut Pada Saat Solat Subuh Wafil Witri Dan Saat Witir Jadi Dalam Shafi'i Juga Solat Witir Itu Disunahkan Untuk Kunut Di Rukaat Yang Terakhir Itu Didasarkan Pada Hadis Riwayat Abu Dawud Dari Al-Hasan Bin Ali Yang Mengatakan Al-Lamani Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kalimatin Akuluhun Fi Al-Wittri Rasulullah Mengachari Aku Kalimat Kalimat Yang Aku Ucapkan Saat Wittir Ya Kuninya Allahumma Ahtini Fiman Hadayt Wa Afini Fiman Afayt Wa Tawallani Fiman Tawallayt Wa Barik Li Fiman A'adayt Wa Qini Sharm Qadayt Inna Ktaqdi Wala Yukd Alayk Wa Inna Hulaya Zillu Man Walayt Wa Laya Izzu Man A'dayt Tabarakta Rabbana Wata Alayt Sighatnya Munfrat Sighatnya Untuk Satu Orang Ya Ini Untuk Kunut Wittir Kemudian Yang ketiga Adalah Fi Nis Fithani Min Shahr Ramadhan Ya Wa Fil Wittri Fi Nis Fithani Min Shahr Ramadhan Ya Wittir Pada Paruh Kedua Di Bulan Ramadhan Jadi Maksudnya Kalau Sudah Tanggal 15 Sampai Akhir Ramadhan Maka Itu Disunahkan Membaca Wittir Selesai Sholat Terawih Terawih Kemudian Di akhir Itu Dibaca Doa Kunut Itu Dasarnya Adalah Seriwet Abu Dawud Perbuatan Ubay bin Kaab Yang Tidak Diingkari Oleh Sahabat Sahabat Nabi Di Adi Seriwet Abu Dawud Itu Dinyatakan An Muhammad An Ba'ad Ashabihi Anna Ubay bin Kaab Amma Hum Ya'ni Fi Ramadhan Wa Kana Yakt Nutu Fin Nusfil Akhir Min Ramadhan Bahwasannya Ubay bin Kaab Mengimami Mereka Di Bulan Ramadhan Dan Beliau Berkunut Pada Separuh Terakhir Dari Bulan Ramadhan Jadi Bisa Bisa disimpulkan Sunnah Ab'ab Ini dua macam Tashahud awal Dan Kunut Kunut saat subuh Dan Witir Di Separuh Kedua bulan Ramadhan Ini Biasanya Dipraktekan Di beberapa Masjid Tapi Tidak Semuanya Kadang-kadang Masjid Saat Ramadhan Itu Kalau sudah Tanggal 15 Bawah Itu Witir Pakai Kunut Ada Pula Yang Tidak Kalau Pakai Kunut Ini Memang Masjid Masjid Di NU Tapi Tidak Semua NU Juga Karena Tidak Semua NU Ngajikan Mata Nabi Suja Jadi Tidak Tidak Baik Kita Lanjutkan Dan Sunnah Hayahnya Itu Ada 15 Perkara Khoslah Boleh kita Terjemahkan Perkara Sebenarnya Khoslah Itu Makna Bahasanya Adalah Dahan Pohon Dahan Pohon Jadi Dahan Itu Kan Cabang-cabang Dari Sebuah Pohon Makanya Kadang Suatu Pembahasan VK Diserupakan Dengan Cabang-cabang Pohon Itu Untuk Menunjukkan Rincian Sesuatu Makanya Disebut Khoslah Ini Penggunaan Makna Secara Majasi Apa Saja Sunnah-sunnah Sholat Itu Yang Pertama Ruf'ul Yadaini Indah Takbirat Al-Ihram Wa Indah Ruku'i War Raf'i Minhu Mengangkat Kedua Tangan Saat Takbirat Al-Ihram Dan Saat Ruku' Dan Mengangkat Dari Ruku' Itu Jadi Mengangkat Tangan Takbirat Al-Ihram Diangkat Tangan Allahu Akbar Setinggi Apa Bunda Ya Setinggi Allahu Akbar Begini Kemudian Saat Mau Ruku' Diangkat Allahu Akbar Kemudian Bangkit Dari Ruku' Sami Allah Itu Tiga Mengangkat Tangan Yang Tergorong Sunnah Artinya Seandainya Ditinggalkan Solahnya Tetap Sah Andakan Tidak Diangkat Tangannya Maka Solahnya Tetap Sah Kemarin Ada pertanyaan Gimana Orang Yang Solah Terlambat Orang Solah Terlambat Itu Ketika Mendapati Imam Dalam Keadaan Ruku' Itu Enggak Langsung Ruku' Keliru Ya Tapi Takbiratul Ikhram Dulu Karena Itu Rukun Jadi Takbiratul Ikhram Dulu Allahu Akbar Setelah Itu Kemudian Baru Ngikuti Imam Allahu Akbar Ngikuti Imam Takbir Lagi Untuk Ngikuti Imam Kalau Misalnya Saat Mengikuti Itu Tidak Mengangkat Tangan Dan Juga Tidak Meletakkan Tangan Di Sini Allahu Akbar Niatnya Takbiratul Ikhram Sah Kenapa Karena Yang Wajib Hanya Takbiratul Ikhram Yang Rukun Itu Adalah Takbiratul Ikhram Mengangkat Tangannya Termasuk Nanti Meletakkan Tangan Kanan Di Atas Tangan Kiri Itu Sunnah Bukan Bukan Termasuk Rukun Gitu Gitu Rukun Nabi 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 Sallallahu Nabi Tidak itu ya, kemudian yang kedua sunnah ayahnya juga waddu'ul yamin ala shimal meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, gitu ya jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, nanti diletakkan dimana apakah di perut, di dada, di bawah itu perincian lebih dalam di pembahasan yang lain ya karena di kalangan kaum muslimin ada yang meletakkannya begini, di dada sini ada gula yang di perut, ada yang sedikit di bawah perut, begini jadi macam-macam, ada yang agak miring, begini yang jelasin yang disunahkan disini adalah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dasarnya adalah, itu seriwayat muslim dari Wa'il bin Khujr, anna hura'an Nabiya s.a.w. rafa'a yadaihi hina dakhala fissalah kabbar bahwasanya, beliau melihat Nabi s.a.w. mengangkat kedua tangannya ketika masuk dalam solat beliau bertakbir salah satu perawi bernama Hammam itu mendeskripsikan mengangkat tangannya adalah setinggi kedua telinganya, nah ini lah ya yang membuat ada perbedaan makanya kalau kita lihat orang salah itu ada yang mengangkat tangannya setinggi ini pundak Allah ini ya, itu didasarkan hati siriwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar tadi ada pula yang mengangkatnya setinggi telinga, Allah ini dasarnya hati siriwayat muslim dari Wa'il bin Khujar kemudian lafad yang penting disini berbunyi kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya inilah yang jadikan dasar mengapa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dihukumi sunnah yang ketiga adalah Wattawajuh Wattawajuh ini maksudnya adalah membaca doa iftitah kenapa dinamakan tawajuh? karena doa iftitahnya itu diawali lafad wajah tu wajah hiya lilladhi dan seterusnya tawajuh itu dari kata tawajaha tawajah itu maksudnya menghadapkan wajah menghadapkan wajah mengarahkan wajah ke arah tertentu fokus karena ada satu tujuan itu ya itu tawajuh maksudnya disitu dalil sunnahnya tawajuh atau membaca doa iftitah ini adalah hadith siriwayat muslim dari Ali bin Abi Talib dari Rasulullah s.a.w. bahwasannya jika beliau melakukan sholat maka beliau berdoa wajah tu wajah hiya lilladhi fatwaras zamawati wal'ard nah ini lafad hatisnya diawali wajah tu terus ada pertanyaan kok yang dihafalkan dipraktekan ada kata ini wajah tu kenapa kok ada ininya gitu ya itu gak masalah sebenarnya ini itu menggabungkan doa yang disebutkan halaman Al-Quran kalau di luaran itu diawali ini ini wajah tu wajah hiya begitu ya dan hadith kan menjelaskan Quran jadi menggabungkan itu gak masalah menurut saya karena menggabungkan redaksi doa sekian banyak redaksi itu kalau pendapat anawawi justru bentuk yang paling afdol karena saya bisa menerima itu karena kadang-kadang itu bisa dikatakan saling melengkapi karena riwayat itu begini riwayat hadith itu gak semuanya itu beloved kadang bilmana kadang satu perawi meriwayatkan satu lafat begini yang lain melafatkan begitu bukan karena rasul itu mengucapkan beda-beda tapi daya ingat perawinya itu yang bermacam-macam jadi apa yang diingat perawi ini kadang gak diingat perawi sana nah itu ketika digabung kan maka sempurna betul itu makanya saya setuju dengan anawawi yang mengatakan menggabung doa itu paling afdol jadi sekian banyak redaksi itu ya kalau doanya sama termasuk juga bahkan doa yang berbeda-beda redaksi juga tidak tidak masalah digabung karena semuanya dari rasulullah begitu ya kalau kita kaitkan dengan bagaimana rasulullah solatnya lama sekali saat solat malam itu itu gak mungkin baca doa satu doa itu doanya pasti pewanjang dan banyak sehingga gak masalah apalagi ya hadith yang mengatakan bahwa rasulullah itu mengizinkan doa apapun yang digehendaki setelah tasyahud akhir itu kan rasul mengatakan sumayat khayyar gitu ya silahkan memilih minal galam masya'ah ucapan apapun maksudnya doa apapun yang ia kehendaki itu kan menunjukkan berarti doa dengan lafad apapun itu boleh dan sebaik-baik doa itu adalah yang diajarakan oleh rasulullah ini semakin menguatkan hadith semacam ini bahwa menggabung doa itu tidak masalah cuma untuk doa apapun yang ini sebenarnya versinya panjang yang di kita hafalkan itu kebanyakan hanya berhenti pada lafad wa'ana minal muslimin ya kalau reduksi yang paling panjang itu lafadnya begini yang ada dalam suahe muslim wajahdu wajahiyya lillazi fatras samawati wal ardu hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bithalika umirtu wa anamina muslimin Allahumma antal malik la ilaha ila anta antarabi wa anam abduk ظلمt nafsi wa aftaraft bithanbi faofir li zunubi jami inna hu la yawfir zunubi ila anta wahdini liahsani la khlaaq la yahdi la yahdi liahsani ha ila anta wa srf anni saiyyihaha la yasrf anni saiyyihaha ila anta labyk wa sardaik wal khair kulluh fi yadaik wa ssarru la yisa ilaik anabika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik ini doa eftitah yang lengkap sebenarnya begini ya jadi kalau dalam kondisi yang ideal sebaiknya memang dibaca itu dan kalau belum hafal seharusnya idealnya dihafalkan ya biar doanya variatif biar sholatnya juga semakin lama semakin baik itu dalil dari sunnahnya tawajjuh yang keempat adalah wal isti'adah mengucapkan ta'awud a'udzubillahimina syaitan kerajim kapan ini diucapkan itu mengucapkannya sebelum membaca al-fatihah jadi setelah membaca iftitah itu disudahkan baca a'udzubillahimina syaitan kemudian baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya jadi sebelum membaca al-fatihah disudahkan membaca ta'awud terus ta'awudnya itu di rokaat pertama saja atau ke rokaat kedua juga sampai akhir atau bagaimana jawabannya adalah ta'awud itu disudahkan di semua rokaat itu pendapat muqtamad mazhabad syafi'i jadi bukan hanya di rokaat pertama tetapi di semua rokaat begitu masuk rokaat kedua mau fatihah baca lagi a'udzubillahimina syaitanirrajim itu yang terbaik lafadnya a'udzubillahimina syaitanirrajim boleh juga mengucapkan a'udzubillahissami'il alim minasyaitanirrajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafasih boleh gitu ya dasarnya apa dasarnya adalah hadis riwayat maaf dasarnya adalah ayat al-quran surat an-nahl ayat 97 98 Allah berfirman faizha qara'ta al-qur'ana fasta'izbillahimina syaitanirrajim jika engkau hendak membaca al-quran maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk nah ini ini dalil sunnahnya ta'awun kemudian yang kelima adalah wal jahru fi maudi'ihi membaca keras di tempatnya maksudnya tempatnya itu bagaimana di tempat-tempat tertentu bacaan itu memang dianjurkan untuk membaca keras kapan waktu-waktu jahri itu waktu jahri membaca keras itu adalah saat sholat subuh ya yang pertama yang kedua saat dua rokat awal sholat maghrib dan sholat isya ya kemudian yang berikutnya adalah saat sholat jumat itu juga dibaca jahri yang lainnya adalah saat sholat id saat sholat id baik sholat idul fitri maupun idul adha itu juga dianjurkan jahri kemudian saat sholat istisqa itu juga bacaannya jahri kemudian saat sholat khusuf yakni gerhana bulan itu juga dianjurkan jahri lalu saat sholat tarawih juga dianjurkan jahri kemudian saat sholat witir ramadhan kemudian dua rokaat tawaf yang dilakukan di malam hari atau subuh nah ini kalau kalau ke mekah ya kalau ke mekah saat haji atau umrah atau melakukan tawaf ziarah atau melakukan tawaf kutum atau melakukan tawaf wadha itu setelah selesaikan dianjurkan sholat dua rokaat nah itu kalau tawafnya pas waktunya adalah malam hari atau pas subuh maka dianjurkan bacaannya itu jahri ya dikeraskan kalau qiyamun layil itu bacaannya pertengahan antara sir dan jahri jangan terlalu keras karena nanti akan mengganggu tetangga nanti dibilang soleh kan gak enak makanya jangan keras-keras mengganggu tetangga gak enak juga tidak terlalu pelan jadi pertengahan antara pelan dan keras itu didasarkan pada ayat dalam surat al-Isra ayat 110 jangan kau keraskan solatmu dan jangan kau pelankan maksudnya solat malam dan carilah yang pertengahan diantara hal tersebut jadi sahabat nabi itu ada yang solat malamnya itu bacanya keras ya ini Umar bin Khattab ada yang pelan ya ini Abu Bakar As-Sedir Rasulullah bertanya pada Umar kenapa kamu keraskan saya keraskan untuk mengusir setan wahai Rasulullah gitu ya Abu Bakar ditanya kenapa kau pelankan saya pelankan karena sudah cukup saya dengarkan untuk saya sendiri wahai Rasulullah maka rapi mengatakan wahai Umar pelankan sedikit wahai Abu Bakar keraskan sedikit gitu ya jadi pertengahan antara peran dan keras itu bacaan untuk solat malam seperti itu wal-israr fi maudia'ihi dan memelankan pada tempatnya maksudnya adalah di tempat-tempat yang sir maka dipelankan bacaan solatnya jadi semua solat yang selain saya sebutkan tadi itu bacaannya adalah pelan sir zuhur asar kemudian rokat ketiga dan keempat zuhur dan asar maghrib bisa itu semuanya di sir nah semua ini dasar hadisnya banyak yang menerangkan ini ya saya gabung jadi satu antara jahar dengan sir dalil-dalilnya di antara dalilnya adalah hadis sirwayed bukhari dari muhammad bin jubayir bin mutu'im dari ayahnya beliau mengatakan sami'tu rasulullah s.a.w. qora'a fil maghrib bit tur aku mendengar rasulullah s.a.w. membaca surat atur di saat maghrib nah ini kan menunjukkan berarti bacaannya jahar ya kan maghrib berarti bacaannya jahar berdasarkan hadis ini karena sahabat nabi mendengar rasul mendengar rasul membaca surat atur juga hadis riwayed al-bukhari dari al-bara beliau mengatakan sami'tu nabiya s.a.w. yakra'u wattini wazzaitun fil isya aku mendengar rasulullah s.a.w. membaca wattini wazzaitun berarti surat atin kapan fil isya di waktu isya dan saya tidak mendengar orang yang suaranya lebih indah daripada beliau berarti saat baca surat atin itu luar biasa ya indah sekali sehingga saya terkesan termasuk juga riwayat bacaan rasulullah saat sholat subuh yang didengar oleh jin disuai bukhari diceritakan kisahnya beliau dan sahabat-sahabatnya itu sholat subuh tatkala para jin itu mendengar bacaan Quran maka mereka menyimaknya dan tidak mungkin disimak kalau tidak keras bacaannya dari sini disimpulkan berarti sholat maghrib isya dan subuh bacaannya jahar untuk dua rokat yang pertama untuk dalil sholat sir misalnya di sahih bukhari dari Abu Ma'mar dia mengatakan kami bertanya pada khabab apakah nabi s.a.w. membaca pada sholat hurdan asar maka khabab mengatakan ya kami bertanya dengan cara apa kamu mengetahui mereka mengatakan dengan gerakan janggutnya janggutnya itu kelihatan kalau dari belakang persis tidak kelihatan tapi kalau dari sana kan kelihatan ya dari makmum yang soft depan terlihat Rasulullah sedang gerak-gerak janggutnya ini pasti tidak mungkin sedang makan ya tetapi membaca bacaan itu ya itu menunjukkan berarti untuk dur dan asar itu sholatnya sir karena yang diketahui hanya gerakan janggutnya suaranya apa tidak diketahui termasuk juga riwayat Bukhari dari Abu Hurairah yang mengatakan terkait dengan sholat yang dibaca keras Abu Hurairah mengatakan apa yang diperdengarkan Rasulullah kepada kami maka kami perdengarkan pula pada kalian dan yang disembunyikan Rasulullah pada kami kami sembunyikan dari kalian maksudnya ngajari sir dan caharnya seperti bentuk yang kita pahami saat ini itu dasar dari kenapa ada yang sir dan ada yang jahar yang ketelapan wat ta'min dan mengucapkan amin jadi mengucapkan amin itu termasuk sunnah kalau imamnya sampai lupa mengucap amin makmumnya lupa barang-barang diam semuanya setelah walau baulin sholatnya tetap sah karena itu adalah termasuk sunnah bukan wajib dasarnya apa? dasarnya hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah beliau mengatakan karena Rasulullah s.a.w. iza tala ghairil maghdubi alaihim walabdalin kala amin hatta yasma'a man yelihi minasafil awal adalah Rasulullah itu jika mengucapkan ghairil maghdubi alaihim walabdalin beliau mengucapkan amin hingga orang yang berada di dekat beliau di sof yang pertama mendengar bacaan tersebut nah ini menunjukkan imam itu juga baca amin bukan hanya makmum saja cuma aminnya imam tidak terlalu keras ya aminnya imam itu didengar sof yang pertama cukup itu tidak seperti yang dicontakan oleh Rasulullah makmum juga disunahkan baca amin dalam sholat berjamaah berdasarkan hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَبَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُمْ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَاِكَةِ غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَا مِنْ ذَنْبِهِ Rasulullah bersabda jika imam mengucapkan maka ucapkan amin karena barang siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat maksudnya malaikat kan juga mengucapkan amin saat sholat itu maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu makanya sholat itu membersihkan itu kayak begini ya sholat itu diibaratkan seperti mandi di sungai di depan rumah tiap hari jadi kalau lima kali mandinya itu kan pasti bersih pasti itu makanya nah diantaranya kayak gini nih mengucapkan amin dosanya diampuni mengucapkan istighfar dihabus juga dosanya Allah yang paling tahu dosanya dihabusi yang mana ini yang jelas semakin banyak kita beramal sholat sholatnya semakin banyak maka semakin bersih takmin ya kemudian yang ke delapan tadi yang ke tujuh ya yang ke delapan adalah وَقِرَا أَتُسُّرَهُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ membaca surat sesudah fatihah surat apapun ini yang dihafal itu disunnahkan yang dimaksud membaca surat disini adalah kalau rokaatnya cuma dua berarti dua-duanya membaca surat setelah fatihah kalau rokaatnya lebih dari dua tiga atau empat maka yang disunnahkan hanya dua rokaat awal saja yang tiga-empat tidak disunnahkan membaca surat dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Abi Qatarah dari ayahnya bahwasannya Nabi S.A.W. membaca Al-Fatihah dan surat bersamanya pada dua rokaat pertama dari sholat zuhur dan sholat asar dan kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat kepada kami jadi kadang-kadang zuhur asar itu dikeraskan sedikit biar mengajari ya ini baca surat ini kan harus tahu ya umatnya dan beliau itu memperpanjang pada rokaat yang pertama ini kebiasaan Nabi itu rokaat yang paling serius itu rokaat pertama jadi lebih panjang dari rokaat-rokaat yang lainnya termasuk juga hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abi Qatarah dari ayahnya bahwasannya Nabi S.A.W. membaca saat sholat zuhur pada dua rokaat pertama yakni membaca Al-Fatihah dan dua surat dan pada dua rokaat yang terakhir membaca Al-Fatihah dan memperdengarkan ayat dan memperpanjang pada rokaat yang pertama yang tidak beliau lakukan pada rokaat kedua demikian pula pada sholat asar dan demikian pula pada sholat subuh ini meringkas sudah ya semua kapan membaca surat membaca surat itu dilakukan yang intinya adalah berarti hanya rokaat pertama dan kedua saja kemudian yang kesembilan adalah takbir-takbir saat naik dan turun jadi mengucapkan Allahu Akbar saat turun Allahu Akbar saat naik itu termasuk sunnah bukan rukun ya termasuk sunnah dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah annahu kana yusallibihim fa yukabbirukullama khafadwa warfa'a faizan sarfa qala inni laashbahukum salatan bi-rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah itu salat mengimami orang-orang beliau bertakbir setiap kali turun dan naik dan ketika beliau selesai beliau mengatakan aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya jadi dijadikan dasar kenapa takbir itu disunahkan saat naik turun kemudian yang ke 10 wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu ini maksudnya bangkit dari rukun rukun itu bacaannya bukan Allahu Akbar tetapi sami'allahu liman hamidah ya Allah mendengar siapa yang memujinya itu maknanya begitu terus mengucapkan rabbana walakal hamdu bagimu ya Allah segala puji ya ada sahabat yang membuat bacaan rabbana walakal hamdu hamdan kathiram tayiban mubarukan fih setelah selesai rasulul menganggil siapa yang mengucapkan gitu tadi setelah itu kemudian saya wa rasulullah rasul mengatakan aku melihat ada 30 malaikat berebut untuk mencatat ucapanmu tadi gitu ya ini diterangkan oleh para ulama kenapa angka 30 itu karena sesuai dengan jumlah huruf yang diucapkan dari sahabat yang mengucapkan lafad tadi gitu ya jadi memang ini menegaskan ya bahwa tidak ada satu huruf pun kebaikan yang kita ucapkan melainkan dicatat oleh para malaikat ya dasarnya apa dasarnya lanjut dulu ya wa tasbih fir ruku wa sujud dan tasbih pada saat ruku dan sujud jadi tasbih itu saat ruku itu mengucapkan subhana rabbiyal azim atau ditambah subhana rabbiyal azim wabi hamdih kalau ruku subhana rabbiyal a'la atau ditambah subhana rabbiyal a'la wabi hamdih atau variasi bacaan yang lain nah ini ini dalilnya jadi satu dasarnya adalah hadis riwayat muslim dari Hudhaifah beliau mengatakan nah ini hadis panjang tentang salat malam rasulullah beliau menceritakan aku salat bersama nabi salallahu alaihi wasalam pada suatu malam maka beliau mulai membaca al-baqarah kemudian aku berkata nanti beliau akan ruku pada ayat ke seratus ternyata beliau melanjutkan aku berkata mungkin beliau akan salat memakai seluruh al-baqarah dalam satu rukaat ternyata beliau melanjutkan maka aku berkata sekarang beliau akan ruku ternyata beliau memulai membaca surat An-Nisa beliau membaca kemudian beliau mulai membaca surat Ali Imran beliau membaca dengan tenang jika melewati ayat tasbih beliau bertasbih jika melewati ayat permintaan maka beliau berdoa kemudian jika melewati ayat ta'awud maka beliau bertawud kemudian beliau ruku kemudian beliau mengucapkan subhanarabiyallahu nah ini jadi dasar kenapa disunahkan tasbih saat ruku ya maka rukuknya itu sekitar hampir sama dengan berdirinya kemudian beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah nah ini dasarnya kenapa dianjurkan disunahkan membaca sami'allahu liman hamidah kemudian beliau berdiri lama hampir sama dengan rukuknya kemudian beliau sujud kemudian mengucapkan subhanarabiyal a'la nah ini dasar mengapa membaca tasbih saat ruku dan sujud itu disunahkan makanya kalau orang itu misalnya ruku dan sujud tidak membaca doa itu tapi merealisasikan sifat tuma'ninah sah sholatnya jadi tidak harus membaca itu karena ini termasuk sunnah memang sunnah hai'ah ini solutif sekali untuk orang-orang yang tua rentah baru belajar islam karena kalau langsung dituntut menghafal semua bacaan sholat kan berat jadi tidak apa-apa pelan-pelan sholatnya sebisanya saat ruku hanya ruku saja tidak usah membaca apa-apa yang penting tenang tenang tuma'ninah niatnya adalah mengagumkan Allah sudah selesai termasuk juga solutif untuk orang-orang yang mu'alaf yang baru masuk islam itu solutif sekali penjelasan semacam ini mana rukun mana sunnah mana wajib mana yang tidak itu sangat penting untuk itu kemudian termasuk juga yang sunnah adalah yang kedua belas meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk jadi tangannya diletakkan di atas kedua paha saat duduk membentangkan tangan kiri dan menggenggam tangan kanan jadi tangan tangan kirinya dibentangkan tangan kanan digenggamkan illal musabihah kecuali telunjuk ini maksudnya telunjuk itu digunakan untuk apa karena ini digunakan untuk memberikan isyarat seraya bertasyahud ya bersaksi yang saya terangkan tadi dengan yang saya terangkan kemarin dengan gerakan ikatan lima tiga seperti ini gerakannya jadi begini jadi dibentangkan tangan kanannya yang tangan kanan menggenggam kecuali telunjuk ini kalau dibahas lebih dalam di kitab-kitab pikir ya ini membuat ikatan lima tiga dasarnya apa dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Muhammad bin Amr bin Atta bahwasannya beliau duduk bersama sejumlah sahabat Nabi SAW kemudian mereka menyebut solat Nabi SAW maka Abu Humaid As-Sa'idi mengatakan aku adalah orang yang paling menghafal solatnya Rasulullah SAW terus beliau cerita panjang maka yang terkait dengan sunnah yang kita bahas ini ada lafad yang berbunyi begini oh maaf bukan bukan untuk yang poin 12 ini itu dasarnya hadis riwayat muslim dari Ali bin Abdurrahman Al-Mu'awi gitu ya nah lafad disitu yang dijadikan di situlam berbunyi beliau itu jika duduk di solat beliau meletakkan telapak tangan tangan kanan kanannya di atas pahanya di atas paha kanannya dan menggenggam jari-jarinya seluruhnya dan memberikan isyarat dengan jari yang dekat jempol berarti kan ini maksudnya jari dekat jempol berarti maksudnya adalah telunjuk atau disini bahasanya adalah musab biha dan beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya ini dasar kenapa disunahkan meletakkan tangan kanan di atas paha jadi kalau misalnya ada orang yang belum tahu solat yang benar kemudian tidak meletakkan tangannya di atas paha atau misalnya cara meletakkannya keliru misalnya menggenggam semua itu kan tidak benar maka solatnya itu sah tetap sah tapi tidak melakukan hal yang sunah itu pentingnya pembahasan ini begitu kemudian yang ketiga belas wal iftirash fi jamia'il jalasat dan duduk iftirash pada semua duduk jadi iftirash itu adalah duduk pada rokaan kedua itu jadi duduk di atas telapak kaki kiri menegakkan telapak tangan kanan menghadapi belas jari-jarinya jadi iftirash itu gambaran mudahnya semacam itu yaitu duduk iftirash wat tawarruk dan duduk tawarruk fil jalsatil akhiroh pada duduk yang terakhir nah tawarruk itu kaki kirinya itu dimasukkan melewati paha kanannya ya seperti yang kita lakukan pada saat rokat yang terakhir jadi ada duduk iftirash dan ada duduk tawarruk duduk iftirash dan duduk tawarruk tawarruk itu didasarkan hadisnya pada riwayat Abu Khumet as-saidi yang saya bacakan tadi disana ada lafat yang berbunyi jika beliau duduk pada dua rokat yang pertama maksudnya maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan beliau jika duduk pada rokat yang terakhir maka beliau memajukan kaki kirinya maksudnya dimasukkan melewati pahanya dan menegakkan kaki yang lainnya dan beliau duduk di atas kedua pantatnya ya ini ini dasar adanya duduk iftirash dan tawarruk itu semuanya sunnah kalau misalnya ditinggalkan maka tetap sah sholatnya ya nanti di pembahasan lebih dalam duduk iftirash itu bisa digantikan dengan duduk ik'a' namanya ik'a' itu duduknya menegakkan dua-duanya kaki kanan dan kiri duduk disitu duduk di atas kaki ik'a' itu dalam kondisi tertentu itu lebih ringan misalnya untuk orang-orang yang mujahid tentara itu lebih mudah duduk kayak gitu daripada iftirash itu boleh juga ya nah andekan duduknya gak seperti ini misalnya duduk bersila gimana itu sah sholatnya kenapa duduk bersila itu sah sholatnya kenapa ya karena ini statusnya adalah sunnah misalnya orang sakit gak bisa iftirash kakinya misalnya luka atau atau bengkak atau bagaimana duduk iftirash gak bisa tawar gak bisa duduk sebisanya itu gak masalah karena yang ditinggalkan bukan rukun yang ditinggalkan adalah hal sunnah atau misalnya karena kejahilan belum ngerti duduknya bersila sah yang penting semua rukunnya dilaksanakan yang terakhir salam yang kedua nah ini digolongkan sunnah bukan rukun dasarnya adalah riwayat muslim dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya beliau mengatakan aku melihat rasulullah salam ke kanan dan ke kiri hingga aku melihat putih pipinya bacaan salamnya bagaimana menurut adis riwayat Abu Dawud bacaannya berbunyi Assalamualaikum Rahmatullah Makanya kalau kita lihat imam itu salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa? Karena memang hadisnya begitu Hanya berhenti pada Warahmatullahi wabarakatuh Juga tidak disingkat Assalamualaikum Assalamualaikum Tapi ini termasuk disunnahkan disini Maksud dalam masnunat atau sunnahiat